Pemirsa PT. Indotambang Raya Megah TBK mengembangkan sejumlah tambang baru yang dimiliki. Salah satunya adalah PT. Geraha Pancakarsa, di mana konsesi ini memiliki izin usaha pertambangan dengan total area seluas 5.060 hektare. PT. Indotambang Raya Megah TBK mengembangkan sejumlah tambang baru yang dimiliki. Salah satunya adalah PT. Geraha Pancakarsa. Sejak tahun lalu hingga Triluan 3, 2023, Geraha Pancakarsa telah melakukan beberapa persiapan untuk memulai operasi tambang tahun depan. Di antaranya pembersihan lahan dan persiapan area pelabuhan dan jalan angkut. PT. Geraha Pancakarsa memiliki izin usaha pertambangan dengan total area seluas 5.000 hektare. Perusahaan ini juga sudah memulai kegiatan pengemburan untuk pengambilan sampel geoteknik, melakukan desain teknik, fabrikasi, dan bentukkan lokasi penambangan yang potensial. Kegiatan persiapan akan terus dilakukan hingga Geraha Pancakarsa memulai produksi batu bara pada tahun 2024. Nantinya produksi batu bara dari Geraha Pancakarsa akan meningkatkan volume produksi ITMG dan memperkaya kualitas batu bara yang dimiliki ITMG. Tahun ini ITMG menargetkan volume produksi 16,9 juta ton dengan volume penjualan 21,1 juta ton. Dari target volume penjualan tersebut, 77 persen harga jualnya telah ditetapkan sedangkan 23 persen sisanya mengacu pada indeks harga batu bara. Meski kinerja operasional 9 bulan pertama tahun ini masih tumbuh, kinerja keuangan ITMG tetap tertekan. Berbagai sumber untuk ITX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.